Ya, pembelajaran hari ini dengan mata pelajaran PSSM, Pembelajaran Satu Sepeda Motor, ya, materi kita sambungan dari materi minggu yang lalu, sekarang masuk ke pengukuran sistem remekanik, ya, bersama saya, Beladari Salam, ya, untuk kelas 11 EBSM. Nah, kemarin kita sudah belajar yang namanya tata cara pembongkaran, nah, sekarang setelah pembongkaran, kita belajar yang namanya pengukuran, ya, jadi setelah dibongkar, kita wajib mengetahui komponen apa saja yang diukur, atau komponen apa saja yang dilakukan pengukuran. Nah, komponen pertama yaitu, komponen pertama yaitu tromol, ya. Nah, ini bisa dilihat di gambar, ini tromol sepeda motor, ya, dan ini tromol roda belakang. Di sini pengukurannya menggunakan alat ukur yang bernama Vernier Caliper, atau bisa disebut juga Sigmar, atau disebut juga Jangka Sorong, dan juga bisa disebut dengan Mistargeser. Jadi, dia punya empat nama, ya, ingat ada empat nama. Nah, kemudian, yang yang diukur itu kita mengukur ketebalannya. Cara mengukur ketebalannya bagaimana? Kita ukur dulu diameter luar dari tromol dan diameter dalam bagian tromol. Ya, nah, apa pelindungan itu yang bulan ikarannya. Jadi, kita ketemu, dan di sini ketemu batas servicenya adalah 111,00 mm. Ingat, untuk ukuran batas servicenya, setiap sepeda motor berbeda-beda. Jadi, kalian harus lihat lagi terhadap kebukaan. Lihat ke buku pedoman reparasi, atau BPR, ya, tergantung dengan spesifikasi motor tersebut. Nah, yang kedua, kita mengukur yang namanya kebalan kampas rem. Kampas rem itu berada di atas sepatu rem, ya. Jadi, ini cara pengukurannya seperti ini. Bisa kalian dari posisi dipasang, bisa juga posisi di bawah. Ya, tapi lebih mudah, lebih mudah itu di bawah, ya, posisi pengukurannya. Ukur ketebalan kampas rem dengan batas servicenya 2,0 mm. Nah, jadi, jika kurang dari 2,0 mm, nah, itu kampas rem wajib diganti. Tapi, apabila masih di atas dari 2,0 mm, nah, kampas rem masih bisa dipergunakan, ya. Kemudian, periksa ketepatan pemasangan wear indicator plate dan break arm terhadap pemasangannya, tanda pemasangannya. Nah, jadi, yang diperiksa itu, yang pertama ini ya, indikator platnya, indikator kausan. Nah, itu yang ada segitiganya. Jadi, pada saat si break arm itu berputar atau bergeser, nah, itu indikator panah itu akan mengikuti alurnya. Nah, itu ada, kita bisa melihat batas servicenya. Nah, di sini juga ada tanda ya, shield. Nah, ini tanda bahwa itu, ini harus dikasih oli atau gemuk, ya. Jadi, pada saat pembongkaran, kalian bagusnya dikasih gemuk, kemudian dikasih oli agar licin. Nah, jadi, wear indicator plat itu, yang seperti ring, ada panahnya, ya. Kemudian, break arm, itu langan rem atau paha rem. Nah, itu ada tandanya segitiga, ya. Segitiga terhadap titik yang ada di kam rem. Ingat, jadi ada tandanya di sini, segitiga dengan terhadap titik. Kemudian, pemasangan bautnya, umur tidak ada di belakang, jangan di depan, bautnya yang di depan. Pada saat pemasangan, ya, posisi ini, ini bisa lurus, dan untuk misalkan, posisi tromel atau gambas rem yang habis, nah, kalian bisa menggunakan cara si lengan rem ini. Kalau misalkan jaraknya terlalu dekat, ya, berarti posisinya lebih ke depan. Kalau jaraknya terlalu jauh, atau tromel terlalu habis, nah, jaraknya ke belakang. Ya. Kemudian, ini, kita pengukuran jarak membebas tuas atau pada rem. Nah, jadi, jarak membebas itu, kalian ukur menggunakan penggaris, ya. Menggunakan penggaris pengukurannya, atau mistar baja, ya. Jadi, mistar baja itu, kalian tempel ke handle gas, ya. Eh, sorry, handle rem dengan, dengan gas, ya. Dengan gas, Kemudian, kalian ukur pada saat posisi di atas, pada saat handle belum tertekan, dan pada saat handle sudah tertekan. Nah, jadi, jaraknya seperti itu, ya. Jarak pada saat sebelum dan sesudah, itu minimal 20, dan maksimal 30 mm. Nah, cara penyetelannya bagaimana? Cara penyetelannya itu di sini. Ada mur pengunci dan mur penyetel. Bisa kalian setel dari atas, bisa kalian setel dari bawah. Ya, jadi ada dua cara penyetelannya. Bisa kalian setel dari atas, setel dari bawah. Ya. Nah, kemudian, sekarang, rem belakang, ya. Penyetelan jarak main bebas tuas, atau pada rem belakang, yaitu 20-30 mm. Nah, caranya juga sama, ya. Ngukurnya, ini, mengukurnya menggunakan, besar suku, ya. Dengan, jarak main bebas, 20-30 mm. Nah, jadi, pada saat sebelum diinjak, itu di atas, nah, pas diinjak, itu minimal 20, jaraknya, maksimal 30 mm. Ingat, 20 mm, bukan 20 cm. Ya, jadi, kalau dikonvers ke cm, yaitu, 2 cm. Cara penyetelannya, seperti, hampir mirip, seperti yang, yang depan, ya. Tapi, bedanya, dia, tidak ada penyetelan di atas. Penyetelannya hanya di bawah. Di belakang di, dekat dengan, parah rem, atau lengan rem. Oke. Ya, cukup sekian, dan terima kasih.